Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam kegiatan belajar-mengajar pendidikan jasmani dan kesehatan kelas 10. Anak-anakku semuanya, minggu kemarin kita sudah bahas materi yang lain. Dan pada pagi hari ini, yaitu Bapak akan membahas tentang materi aktivitas atletik. Nah, apa sih aktivitas atletik itu? Untuk memastikan kalian sudah menonton video ini, pastikan kalian menulis atau ketik di kolom komentar dengan format nama lengkap kalian dan kelas kalian. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, oke? Nah, atletik adalah salah satu cabang olahraga yang tertua, yang telah dilakukan oleh manusia sejak zaman purba sampai saat ini. Istilah atletik berasal dari kata Yunani, yaitu atlon, yang berarti lomba atau bertanding. Bahkan, boleh dikatakan sejak adanya manusia di muka bumi ini, atletik sudah ada. Karena gerakan-gerakan terdapat dalam cabang olahraga atletik seperti berjalan, berlari, berlompat, dan melempar. Adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk semester 2 ini, kita akan belajar, kalau kemarin kita belajar tentang lari jarak menengah, dan pada hari ini yaitu lompat jauh. Nah, apa sih lompat jauh itu? Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat, selain lompat jangkit, lompat tinggi, dan lompat tinggi galah. Nah, tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya dengan memindahkan seluruh tubuh dari titik-titik tertentu ke titik lainnya. Dengan cara berlari secepat-cepatnya, kemudian menolak, melayang di udara, dan mendarat. Nah, ada tiga sikap saat kita melayang di udara dalam lompat jauh. Di antaranya yaitu nomor satu, gaya jongkok. Yang kedua, gaya lenting. Dan yang ketiga, gaya berjalan di udara. Nah, ada beberapa teknik dasar dalam lompat jauh tersebut. Yang pertama adalah teknik awalan atau ancang-ancang. Nah, guna awalan atau ancang-ancang pada lompat jauh adalah untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi sebelum mencapai balok tolakan. Panjang awalan untuk melaksanakan awalan lompat jauh tidak kurang dari 45 meter. Cara melakukan awalan atau ancang-ancang lompat jauh sebagai berikut. Yang pertama, lari ancang-ancang tergantung pada kemampuan masing-masing. Yang kedua, tambah kecepatan lari ancang-ancang sedikit demi sedikit sebelum bertumpu atau bertolak pada balok tumpu. Yang ketiga, pinggang diturunkan sedikit pada satu langkah akhir ancang-ancang. Yang berikutnya, yang B, tumpuan atau tolakan. Nah, tumpuan atau tolakan kaki harus kuat agar tercapai tinggi lompatan yang cukup tanpa kehilangan kecepatan maju. Kaki ayun digerakkan secara aktif agar membantu menaikkan badan dan menjaga keseimbangan berat badan sedikit di depan titik tumpuan. Yang berikutnya, sikap atau sikap di udara atau sikap melayang saat di udara. Yang keempat, mendarat. Untuk menghindari pendaratan pada pantat, kepala ditundukan dengan lengan diayunkan ke depan sewaktu-waktu kaki menyentuh pasir. Nah, berikutnya peraturan lompat jauh. Peraturan lompat jauh ya, yang pertama. Lintasan awal lompat jauh, lebar minimal 1,22 meter dengan panjang lintasan 45 meter. Panjang papan tolakan 1,22 meter, lebar 20 cm. Pada sisi dekat dengan tempat mendarat harus diletakkan papan plastisin untuk mencatat bekas kaki pelompat bila ia berbuat salah tolak sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi di depan pasir tempat pendaratan. Lebar pendaratan minimal 2,75 meter, terus permukaan pasir di dalam tempat pendaratan harus sama tinggi atau datar dengan sisi atas papan tolakan. Nah, anak-anak semuanya itu tadi materi pendidikan jasmani dan kesehatan, materinya yaitu lompat jauh. Dan untuk anak-anak semuanya tugasnya yaitu apa pengertian dari lompat jauh. Yang pertama, apa pengertian dari lompat jauh. Dan yang kedua yaitu, sebutkan teknik dasar, sebut dan jelaskan teknik dasar lompat jauh. Sebut dan jelaskan teknik dasar lompat jauh. Baik, itu saja anak-anak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Akhiri, Bila Taufiq, Wala Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ya semuanya, sehat selalu ya. Terima kasih atas perhatiannya.